Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pemirsa sekalian yang berbahagia Masih kita dalam wabah corona ini, Bang Meskipun demikian, kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pembelian kecambah PPKS Ini banyak petani masih menanyakan Meskipun begitu, pemirsa silahkan Kalau yang tidak perlu pergi-pergi, sampai saat ini jangan pergi-pergi dulu Untuk menghindari virus corona COVID-19 Nah, kemudian jangan berkumpul-kumpul Nah, jaga jarak Ini udah lumayan ini Benar, Pak Nah, jaga jarak, supaya tidak lagi Nah, karena ini, karena mau sholting, nggak pakai penutup ini Tadi kan ada, Bang Gitu lah, ini Kita sering disemilir, sering cuci tangan, Bang, nanti Ya, mau disinfektan itu, Bang Disinfektan, ya Ya, oke, Bang, ngomong-ngomong Ini ada pertanyaan Nama marihat itu kan sangat terkenal dulu tentang kelapa sawit Awal-awal itu loh, sangat terkenal Kecambah ya, kecambah marihat Iya kan, Bang? Makanya yang palsunya pun sangat terkenal, Bang Marihat itu, saking terkenalnya Marihat itu saking terkenalnya Kecambah marihat dulu ada Iya kan? Marihat ada Nah, kan gitu Nah, kan gitu Nama-tanya orang Taunya marihat Marihat, bibit marihat Marihat itu bagaimana Ceritanya nggak tahu gitu Iya kan? Dan sekarang Mencari saking, apa ya Fanatiknya terhadap marihat Itu sering tanya Marihat mana? Itu kan, Bang Itu setanya Apakah masih ada, Bang, sekarang Faritas marihat itu? Jadi kalau untuk sekarang saat ini Bibit atau kecambah yang pariatas marihat itu Itu sudah dalam artian Dikembangkan menjadi namanya nama baru Seperti Pros Simalungun Jagambi 540 Ada 8 pariatas Artinya kalau nama marihat sendiri memang tidak ada Tapi rohnya masih ada, Bang Karena sekarang namanya PPKS Ya, gitu Ini biar orang tahu sejarahnya, Bang Jadi tahun 1983 itu, Bang Itu gabungan Antara ini MRS Marihat ini Digabung dengan yang di Medan Rispa yang di Medan Kemudian Pusat Pencan Bandar Kuala Kelapa itu, Bang Tahun 1983 bergabunglah namanya PPKS Kan gitu Kemudian PPKS sampai saat ini Mengeluarkan Kan itulah kecambah-kecambah yang terkenal sekarang ini Ada yang tadi ya, Bang sebutkan Ada sebetulnya Ya, Ngambi Afros Langkat SPA 540 Ya, Ngambi Ya, Ngambi Ya, Ngambi 719 239 Ya, itu Jadi Secara apa tidak keluar tapi ya itu menjelma kembali Artinya gini lupa Marihat itu ya PPKS Bener, Bang PPKS Ya, Dulu Kadang ada Marihatnya Kan gitu Oh iya Jadi Jangan dibilang sekarang Marihat Sudah nggak ngeluarkan lagi Ngeluarkan tapi namanya PPKS Gitu Jangan dibilang nggak juga Apanya juga di sini Bang Bener, bener Iya kan Bener, betul Sudah nggak ada Memang namanya bukan para Marihat Namanya ya Itu tadi Ya, Ngambi Simalungun SMB Simalungun Afros Langkat 540 50 NG Biarkan Pak Dampi Itu Termasuk PPKS Semua Tapi Ya, kebetulannya kan banyak orang ini Pak PPKS sendiri itu kan PPKS PPKS itu apa Pusat penelitian kelapa sawit Pusat penelitian kelapa sawit Ya, itu tadi Karena gabungan itu Ya, bener Dulu awalnya kan bisa Ada NRS Marihat Research PPN Pusat penelitian Marihat Harusnya gabung tadi baru ke PKS Hanya saja PPKS itu kan orang ke PKS apa Pertahan penelitian ke PKS Tapi PPKS itu sendiri apa Pusat penelitian kelapa sawit Yang dulu isinya ada Marihat Bener Ada Risma Medan Ada Bandar Kuala Kelapa itu sebetulnya Jadi Clear ya Clear ya Pak Kalau mencari Marihat itu ya PPKS PPKS sama Sama gitu Kalau dari PPKS Dalamnya ada Marihat Marihat Dan namanya sudah Sudah melebur Tiga di satu Tiga di satu Tiga di satu Mudah-mudahan itu ya bang Bisa menjawab Tentang bagaimana yang mencari Marihat itu tidak kecewa Yang mencari PPKS Itu Itu lah Oke Terima kasih pemirsa Itu mudah-mudahan bisa menjawab Pertanyaan para petani sawit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh